selamat menikmati di dalam kitab sahih muslim beliau mengatakan jauh-jauh hadir sudah berpesan jangan sampaikan yang meramehkan kebaikan sekecil apapun itu benar-benar jangan sekali-jali meramehkan kebaikan sekecil apapun itu di kelanjutan hadis dikatakan meskipun kau ini bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria dengan wajah yang menyenangkan dengan wajah yang bersenisanku kebanyakan orang itu ketemu melibu biasa saja jangan diremehkan kita tarik sedikit senyum jangan diremehkan meskipun itu kecil tapi itu merupakan sedekah di riwayat yang lain dikatakan senyummu di hadapan wajah saudaramu itu akan dapat pahala sedikit jangan kita ramahkan yang kecil kenapa karena sering kali ini orang itu tergelincir karena sesuatu yang kecil benar-benar naik motor ini keplesnya karena batu yang gede itu karena batu yang kecil batu yang kecil kalau karena sesuatu yang besar itu bukan tergelincir tapi binasa kenapa gini kalau binasa karena sesuatu yang besar tapi kalau tergelincir itu karena sesuatu yang kecil makanya yang kecil jangan diremehkan kalau kecil kita kan bisa jadi kita tergelincir karena sesuatu yang kecil dalam hati ini kebaikan-kebaikan yang kecil ini kalau kita kan kan bisa jadi ternyata itu menjadi penyebab kita ini tergelincir masuk ke dalam raganya Allah SWT dan Alhamdulillah kembali kepada persoalan tadi jangan meramehkan orang yang lain karena bisa jadi orang yang kita pandang amalnya tidak sebanyak kita amalnya tidak sebanyak kita tetapi justru dia yang mendapatkan ampunan Allah dia dimasukkan ke dalam surga yang Allah SWT karena suatu amanan yang dia lakukan yang kita tidak mengetahui di dalam kitab sahib ul-bukhari ada dua riwayat ceritanya mirip sama tapi pelakunya berbeda mendekat keterangan guru saya ini bisa jadi memang pelakunya berbeda kejadiannya sama terjadi di waktu yang berbeda yang pertama ini yang pertama ini di sahib masyarakat ini adalah seorang perempuan peszina seorang perempuan peszina bukan berzina begitu saja pekerjaannya adalah tukang zina kita melihatnya ini perabuan kotor dosa besar yang dia lakukan tiap hari dikumpulkan dosa besar kemudian melakukan sholat amal-amal yang besar yang lainnya supaya dapat pahala yang baik kita melihatnya itu seperti itu tapi kita tidak boleh menerima sebelum saya lanjutkan kalau kita melihat seperti itu yang kita benci jangan orangnya tapi yang kita benci adalah perbuatannya sehingga kalau dia nanti sudah bertawubat tetap kita mencintai dia tidak ada persoalan tapi dia mantan peszina tidak ada karena dia sudah terobat dari zina tidak ada persoalan tidak ada masalah lagi dengan dia tapi kalau yang kita benci orangnya sebaik apapun dia nanti kita tetap akan benci tidak akan kita cinta kepada dia ini penyakit umat islam saat ini saudaranya temannya sekolah dulu kemudian tiba-tiba cekorak dia benci begitu dia baik alam pura-pura potenangan perubat itu yang terjadi jadi kembali kepada tadi perempuan perempuan pezina suatu saat perempuan pezina ini berjalan di suatu pandang pasir kemudian kehausan perempuan ini cari sumper air tidak ketemu airnya ketemu dengan sumur tentunya lingkaran begini disebutkan di dalam suatu saat tetapi tidak ada timbannya karena dia kehausan dia butuh air maka dia harus masuk ke dalam perempuan sumur ini diceritakan di dalam suatu saat dia letakkan tangan kanannya pada tembok kanan dia letakkan tangan kirinya pada tembok kiri begitu pula kakinya terus kemudian turun sedikit demi sedikit sampai ke dasar sumur begitu sampai ke dasar sumur dia minum secukupnya begitu sudah cukup hilang hausnya hilang dahaganya dia naik lagi sebagaimana caranya dia turun begitu keluar sumur dia mendapati ada seekor anjing yang menjuruk-jururkan lidahnya maka tersentuhlah hatinya yang paling dalam dia kemudian mengatakan Masya Allah ini anjing dia menderita sebagaimana aku tadi menderita anjing ini mengalami kehausan sebagaimana aku tadi mengalami kehausan namun yang jadi persoalan bagaimana mau mengambilkan air untuk si anjing sebab tidak ada timbannya dia tadi saja harus turun ke dasar sumur maka dia lihat kesana-kesana tidak ada sesuatu yang bisa digunakan akhirnya dia copot itu sepatunya di riwayat yang lain sepatu tadi dia letakkan di mulutnya dia gigit dia lepas sepatunya dia gigit kemudian dia turun begitu sampai ke dasar sumur dia ambil air dia gigit lagi dengan mulutnya dengan giginya dia naik kemudian air yang ada di sepatu tadi dia berikan kepada si anjing sampai membuat anjing tadi dia hilang sampai kenyang anjingnya yang menarik pelakunya ini perempuan pesika orang yang bergelimang dengan dosa amal baiknya mungkin barangkali itu sedekah kepada anjing sedekah kepada binatang yang itu seringkali dijadikan permisalan oleh Allah untuk permisalan yang buruk anjing di dalam islam saja tergolong binatang yang menjiz yang begini ini berbuat baik kepada binatang semacam itu di akhir hadis rasulullah mengatakan Allah berterima kasih kepadanya dan Allah memasukkannya ke dalam jannah siapa tahu kita melihatnya amalan kotornya waktu dia membuat baik bersedekah kepada anjing siapa yang tahu Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui perbuatan baik tapi karena bentuk terima kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia Allah masukkan ke dalam jantung bagaimana dengan dosa dosa ini maka nanti bisa dilihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan tiga kali sifatnya yaitu khufur wa rahmat syafur Allah maha pengampun dan Allah maha banyak berterima kasih dua ayat disebutkan dalam surat fatir satu ayat disebutkan dalam surat asyur nanti bisa dilihat khufur Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun kenapa Allah gerdikan dengan syafur dengan maha terima kasih Allah subhanahu wa ta'ala kaitannya dengan tadi karena Allah itu maha berterima kasih menghargai kebaikan hamba sekecil apapun itu karena besarnya terima kasih Allah besarnya penghargaan Allah kepada kebaikan yang dilakukan oleh hamba maka menyebabkan Allah menghapuskan semua dosa dosanya masuk jahat maka tadi tolong kalau kita sudah selama ini melakukan kebaikan hindarkan meramehkan orang lain begitu pula kita ambil pelajaran sekecil apapun kebaikan sebagaimana pesan tadi jangan diremehkan jangan diramehkan untuk diri kita jangan kita meramehkan manakana itu dilakukan oleh orang lain maksudnya begini kita jangan gengsi melakukan amal yang kecil begitu pula ketika kita melihat ada seseorang melakukan amal yang kecil jangan kita remehkan jangan kita ejek jangan kita hinakan kembali lagi fitrah manusia itu memang suka seneng kalau melakukan amal yang besar betul saya tanya siapa siapa diantara kita yang pengen haji semua pengen haji pengen haji semua diantara kita pasti pengen umrah amal besar penjalan yang jauh penjalan yang besar tapi kita sukai seperti itu tapi jarang diantara kita yang kemudian perhatian kepada amal amal yang kecil kenapa haji lihat apa pikir padahal sebenarnya amal yang kecil itu justru bisa jadi pahalanya besar kenapa karena biasanya keikhlasannya itu lebih terjaga daripada amal yang besar kalau amal yang besar di sholat berjalanan begini ada yang sholat berjamaah berkebo ada sholat berjamaah karena kelihatan yang baik ada sholat berjamaah sudah banyak mudah banyak fitnah walaupun itu kita kerjakan itu kewajiban namun sekali lagi tadi saya berpesan jangan sampai amal yang kecil kita apaikan karena bisa jadi itu akan menggelincirkan kita bisa jadi amal yang kecil itu ternyata disitulah letak surga kita di riwayat yang lain contoh lain lagi suatu kali di sebuah bukhara juga disebutkan terkala itu ada seorang laki-laki dia berjalan di sebuah jalan di riwayat yang satunya mengatakan laki-laki ini mendapati ada pohon yang melintang di jalan itu menggabung kaum muslim di riwayat yang lain dia mendapatkan ada ranting pohon yang disitu ada bunyinya intinya ada gangguan di jalan laki-laki ini mengambilnya kemudian menyingkirkan ranting yang berdui tadi di riwayat satunya dia kemudian menyingkirkan dahan pohon yang menghalangi jalan kaum muslimin tadi dia singkirkan dengan niat supaya tidak menggabung muslimin yang mewah sama Rasulullah di akhir hadis mengatakan Allah berterima kasih kepadanya dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepadanya Allah kebaikan tidak seberapa ini kelihatannya anda ini dia jalan berlupa lalu ada orang yang cari pepatuan ditanggu disitu orang lewat yang terjadi bukan memuji tapi mencelak wukai watu dia malam bahaya duak nih wukai pasal sengalus isa buat kalau esokan bocok isa melapet orang itu kelihatan mengemehkan ini tapi dia lakukan dengan ikhlas supaya tidak terjadi kecelakaan tidak ada yang manusia dia ambilkan sesuatu untuk menutupnya kelihatannya lemek di mata manusia di jelek jemekkan oleh manusia tapi bisa jadi disitu letak ampunan bagi dia mungkin dia jarak mesin jamaankin jarak tapi bisa jadi karena keikhlasannya dalam melakukan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada dia Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mempunyai hak untuk menghapuskan pahala dan untuk menghapuskan pesan dan memberikan pahala yang besar bagi seseorang kita tidak menentukan pahala yang menentukan pahala adalah Allah subhanahu wa ta'ala tak bahan Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam mengatakan inna allaha iqbalus sarapah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menerima segertah wayakhur habiyah ini Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya dengan tangan kanan ini ini yang menarik setekah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi bukan hanya diterima Allah akan merawatnya untuk kita kebaikan yang kita lakukan itu akan dirawat oleh Allah bagaimana bentuk perawatannya Rasulullah menggambarkan sebagaimana salah seorang diantara kalian merawat anak kudanya orang dulu kalau punya anak kuda di rumah dia awal supaya bertumbuh kembang dengan baik karena nanti kalau besar akan menjadi armada perang mereka dijaga dengan baik supaya menjadi besar maka begitu kurang lebihnya Allah subhanahu wa ta'ala merawat kebaikan yang kita lakukan di akhir hadis Rasulullah mengatakan sampai-sampai sedekah yang dilakukan seseorang itu sebesar satu suapa orang masukkan makanan kemulunya sebesar apa paling pot sebesar sendok betul tidak mau pakai irus pun tidak bisa cukup mulut jadi itu menunjukkan betapa kecilnya sedekah yang dilakukan oleh sesuatu meskipun dia kecil hanya sebesar sendok satu suapa kata Rasulullah dirawat oleh Allah dibesarkan sehingga menjadi sebesar bunuh Allah kenapa karena hak untuk membesarkan pahala hanya ada omongan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala punya ada pada kita satu suapan Allah besarkan mau jadi satu gunung mau jadi dua gunung mau jadi berapa gunung pun itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala tapi itulah yang Allah akhir melakukan untuk kebaikan kita makanya kita remehkan saya punya teman dia awal menikah dia beli madu beli madu kemudian di setiap pojok rumah itu dia tetes di mana ambilkan tempat dimasukkan di dalam madu di pojok masih satu tetes pojok sana satu tetes pojok sana satu tetes istrinya itu dongong ngapain suami saya kok aneh ini tanya ngapain dia lakukan itu apa jawabannya saya ingin sedekah kepada semua ketawa kita eh sedekah kepada semua kita semua kita usir jangan kita anehkan perbuatannya bisa jadi karena niatnya bersedekah kepada semua disitulah letak ampunan Allah bagi dia disitulah letak surga Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia untuk dia sedekah kepada anjing saja kita anak najis begitu besar pahala Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada Allah tebus kita surga maka saya di awal pesan jangan kita meramehkan kebaikan yang kecil untuk diri kita maupun pada orang lain kita jangan gengsi melakukan amalan kecil saya mau tanya ini dijawab boleh tidak dijawab boleh siapa yang tadi waktu masuk masjid mendahulkan kaki yang kanan ada ada Alhamdulillah disyukuri tidak semua orang perhatian tentang itu siapa diantara kita yang masuk masjid membaca doa ada kalau ada disyukuri yang menjawab belum atau tidak membaca tolong diperhatikan yang tadi waktu keluar rumah terkala memakai sandal perhatian dulu dia ayati betul sunar dalam memakai sandal kaki kanan dulu kemudian ketika mau masuk masjid melepasnya kaki kiri dulu siapa yang perhatian kalau ada syukur Alhamdulillah tapi kebanyakan orang tidak berdua pokoknya pakai atau mungkin lupa lupa tadi yang mana yang pakai di dunia ini amal amal kecil jadi kita sepertinya kalau mau dipetani siapa diantara kita pakai baju baca baca doa kemudian pakai baju langan kanan dulu beruntungan yang judih begitu pakai celana juga keluar rumah baca doa atau tidak bangun tidur tadi wah subah banyak binom ini tadi siapa diantara kita yang binom baca bismillah setelah masuk mau jeda binom nanti lagi Alhamdulillah siapa diantara kita karena kebanyakan kita tidak peduli makanya keadaan kita ini berbangga dengan aman yang besar merasa kita ini solek tapi kesempatan kesempatan kita untuk tergelijik sangat banyak kita akan dikanya oleh Allah kalau kita pernah ngaji pernah tahu bahwa memakai sandal adalah kanan dulu tapi kita tidak pernah memperhatikan pengamalannya pernah bertanggung jawabannya dihadapan Allah disitu kesempatan kita tergelijik kalau kita pernah mendengar di pengajian bahwa memakai baju itu harusnya mendahulukan yang kanan tapi kita tidak peduli apa kita memakai yang kanan dulu tetapi tidak ada niatan di dalam diri kita untuk mengamalkan itu dan tidak akan bernilai ibadah ulama mempunyai sebuah faedah yang membedakan antara itu adat itu kebiasaan dan itu ibadah itu adalah niatnya kalau kita pakai baju karena biasanya begitu tidak ada niatan saya pakai ini bismillah alhamdulillah indah dikasani halal warazak alihi minuh haulin minni wala kuwatin pakai tangan kanan dulu yang dimasukkan ini sunnah nabi masya Allah bisa jadi disitu lah takampunan Allah bagi kita kenapa karena kebanyakan orang mengabaikannya hadirin ayo tolong kita perhatikan amal-amal yang kecil untuk amal yang besar kita lebih memperhatikannya jangan sampai kita ini terlupakan kita terlenakan dengan amal kita sendiri begitu pula karena kita sibuk melihat orang lain lupa bahwa diri kita ini ternyata seharusnya kita ini lebih banyak introspeksi jangan kita melihat kepada yang lain kita lihat ini kita dulu apa yang sudah kita dapatkan selama ini kalau kita tersibukkan melihat air pada orang lain yang akan terjadi yang muncul kebejaan penyakit hati jangan kita lihat kebaikan Allah saja mengajarkan kepada kita dengan sifat syakur yang Allah menggandingkan dengan sifat gofurnya Allah tidak lihat kepada kelapaan pezinahnya tadi dosa zinahnya banyak tetapi ada kebaikan yang Allah hargai Allah lupakan dosa-dosanya Allah ampunkan Allah masukkan ke dalam kenapa kita tidak kita adalah Allah kita banyak belajar nama-nama Allah yang baik-baik hidup begitu nyari barangkali ini menjadi berbah saya rasa diantara kita juga asing dengan namanya Bilal bin Ropah apa keutamaan yang didapatkan hanya dia seorang Buddha hitam orang-orang itu di riwayat pesonnya saya belum tahu dia melamar kesana ditolak melamar kesana lagi ditolak ditolak kita melihatnya orang hitam bekas Buddha masya Allah rana-raana ditolak pas mungkin melihatnya dimana mungkin kasian tapi ternyata dia mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya waktu Rasulullah s.a.w. dinaikkan oleh Allah dima'arizkan oleh Allah s.w.t kemudian dimasukkan ke dalam jannah Nabi mendengar suara terlompak suara terlompak sudah ada di dalam jannah mendahui Rasulullah s.a.w. sementara orangnya masih hidup di dunia kenapa waktu Rasulullah kemudian bertemu dengan pilihan pagi harinya ditanya Rasulullah ayyu'amalin arja'indak amalan apa yang paling engkau harapkan yang dimaksud adalah engkau harapkan pahalanya dihadapan Allah s.w.t untuk bahasa mudahnya amalan anda dalammu apa bila tidak segera menjawab kemudian bila menceritakan bahagian saya itu setiap kali berhadas saya bermudu kemudian sholat dua kata barangkali itu kebiasaan bila bin obah setiap kali dia buang angin hadas kencin dan lain sebagainya dia segera bersucikan diri kemudian sholat dua kata siapa yang lihat oleh Allah s.w.t tapi karena amal kecilnya dari Allah s.w.t memberikan pahala yang besar orang yang masih hidup terompaknya suara sadar yang sudah mendawi dia masuk ke dalam s.w.t maka sekali lagi kalau kita sudah soleh kita sudah beribadah atau kita mengingat bahwa itu adalah kebaikan Allah s.w.t kepada kita kalau berbangga yang pantas berbangga adalah Allah s.w.t karena Allah yang menjadikan kita seperti kita tidak pantas untuk berbangga semoga kita tahu kita lihat keburukan ada apa-apa orang lain berjilah keburukannya kalau berani ingatkan tegur jangan cuma diraksani jadikan bahan kunjingan dicelah salasin jangan datangi orang yang darwai sampaikan kebenaran kepada dia kalau kita memang berani tapi kalau tidak kita cukup membenci keburukannya kalau kita mau besar hati doakan di setiap sujud kita di setiap tahajud kita doakan mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaannya sebagaimana Allah memperbaiki diri kita jangan hanya dibenci tapi diingatkan kalau berani kalau tidak berani mengingatkan doakan supaya Allah memperbaiki dia jangan malah dicerjah dicerjah maki tidak menjajah jadi kadang-kadang orang itu begitu melihat keburukan pada seseorang mengabaikan semua kebaikannya padahal bisa jadi sebagaimana dalam hadis dia berjasa besar untuk kaum muslim kita kan tahu sementara kita sibuk mencacanya 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 kita lupa kebaikan diri kita padahal selain itu melupakan diri kita itu justru juga akan menghapuskan keburukan keburukan kebaikan kebaikan kita karena menunjukkan bahwa kita malakukannya bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala paling kadang-kadang yang malu sekali lagi kita perhatikan amal-amal yang berjalan sejak sekarang belum tahu adab-adab yang selesai makanya najib kita perlu ilmu selamat menikmati terima kasih terima kasih